Hai empat penyebab boklam depan motor kita redup yang pertama karena boklam depan motor kita yang merek biasa dalam artian yang merek biasa ini adalah harga yang murah yang harganya itu 5 ke bawah 5.000 ke bawah ya kadang 3.000 kadang 4.000 atau 5.000 jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan boklam yang biasa ya walaupun awalnya bisa dipakai nanti lama kelamaan dua hari 300 seminggu nanti boklam itu akan redup semakin kecil sehingga lama kelamaan diamati masalah yang kedua biasanya karena masa boklam depan kita kurang nyambung orang krep seperti itu jadi contohnya yaitu seperti sen-sen sendiri kalau dia masanya kurang dia kadang enggak mau ngedip ya enggak mau ngedip temen-temen tinggal tinggal disambung saja atau ditempelkan saja dengan masa masalah yang nomor tiga disebabkan karena kabelnya gabuk saya sudah mengalami sendiri pernah yaitu motor supra fitnya ya Kak boklam depannya redup kemudian nanti kiprok yang baru tetap saja redup akhirnya saya ambil kabel dari kiprok langsung kemudian saya salurkan ke boklam depan ternyata nyala nyala normal ternyata disini letak permasalahnya adalah gabuk kabelnya yang gabuk masalah yang nomor empat disebabkan karena kiproknya yang sudah memang melemah dan jadi temen-temen tinggal colokan kiproknya itu dilepas kalau dia terang kemudian dicolokkan lagi ke kiprok kemudian redup maka berarti letak permasalahnya adalah di kiproknya yang memang minta ganti yang baru seperti itu empat penyebab boklam depan motor kita redup semoga bermanfaat terima kasih dari saya Tukul Sekian apalah kata saya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih